Tuan Mutaito ini sangat berani, bukankah dia takut mati? Ini adalah labirin luar angkasa yang dibangun oleh naga tak terkalahkan Theodor, tujuannya adalah untuk memilih penerus sejati, bagaimana bisa begitu mudah untuk melewatinya. Siapa tahu, mungkin Tuan Mutaito ini punya kartu truf. Oh, kartu truf, naga manakah di sini yang tidak memiliki kartu as? Itu benar, tapi naga yang bisa lulus ujian jauh lebih kuat dari naga dengan peringkat yang sama, sombong dan sombong, dan berpikir bahwa mereka bisa melakukannya. Sayang sekali, jika Tuan Mutaito ini mati di labirin luar angkasa, bukankah rumput ilahi naga darah merah, bunga pencerahan, dan obat-obatan suci lainnya akan hilang di labirin? Jika demikian, maka itu benar-benar suatu pemborosan pemberian Tuhan. Banyak naga yang membicarakannya, mereka tidak menyangka bahwa Tuan Mutaito ini benar-benar berani mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki labirin. Mereka juga sedikit khawatir, jika Tuan Mutaito ini mati di labirin, mereka takut dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan obat sucinya, yang akan sangat sia-sia. Tapi apapun yang terjadi, mereka tidak bisa menghentikannya. Mudah? Itu terlalu mudah. Xiaoping mengenakan harta ajaib primordial topeng tanpa bentuk, menyembunyikan napasnya, dan berubah menjadi penampilan naga yang tak terlihat. Tampaknya pada saat ini dia telah menjadi putra luar angkasa, dia dapat dengan mudah merasakan fluktuasi ruang apapun, dan dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam kehampaan. Ditambah dengan kekuatan topeng tanpa bentuk, diperkirakan bahkan seorang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan pun tidak akan dapat merasakan keberadaannya. Pada saat yang sama, dia juga mengoperasikan mata gagak emas neraka miliknya, memahami semua misteri labirin luar angkasa ini, bahkan jika garpu luar angkasa muncul, itu tidak dapat menghentikan aksinya. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia terjatuh, memilih satu-satunya jalan yang aman. Bahkan naga tak kasat mata dari alam primordial tidak dapat memiliki kecepatan secepat itu. Dia merasa labirin luar angkasa ini diciptakan khusus untuknya. Namun naga lainnya tidak seberuntung itu, meskipun mereka berani memasuki labirin luar angkasa, mereka juga memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Tapi masalahnya adalah jebakan luar angkasa yang dibangun oleh naga tak kasat mata Theodor benar-benar di luar imajinasi mereka. Setiap saat, jumlah percabangan spasial yang muncul sangat menakutkan dan mempesona. Selain itu, ada juga banyak jebakan spasial yang tampaknya benar namun sebenarnya salah. Jika seseorang secara tidak sengaja masuk ke dalamnya, mereka akan mati atau terluka. Beberapa naga raksasa secara tidak sengaja mengambil jalur spasial yang salah dan langsung jatuh ke dalam penjara yang gelap. Di mana-mana dipenuhi elemen gelap, seperti kekacauan. Mereka tidak dapat melepaskan diri, tidak dapat berpikir, tidak dapat bernapas, dan seolah-olah terkurung di tempat ini selamanya. Beberapa naga dengan percaya diri memilih salah satu arah, tetapi mereka akhirnya memasuki neraka yang membara. Tempat ini terbakar dengan api suci yang abadi dan tidak dapat dipadamkan, yang bahkan api naga pun tidak dapat menandinginya. Bahkan dengan kekuatan seorang kultifator alam tengah kuno, tidak mungkin mereka bisa menahan api dunia lain. Dalam beberapa saat, mereka akan terbakar menjadi abu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan harta magis mereka. Beberapa naga sangat berhati-hati, tetapi mereka tetap memilih jalan yang salah. Mereka jatuh ke dunia es dan salju, dan di mana-mana dipenuhi angin yang menusuk tulang. Dalam sekejap, tubuh naga itu membeku, dan bahkan jiwanya pun membeku. Yang tersisa di tanah hanyalah patung es yang terlihat seperti aslinya. Selain itu, banyak naga raksasa yang memasuki labirin spasial juga menemui akhir yang tragis, mati dengan berbagai cara. Saat ini, di ujung labirin, ada sebuah istana mewah yang penuh dengan harta karun. Hantu raksasa tiba-tiba muncul di singgah sana tinggi, tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang dapat membekukan ruang dan waktu. Jika ada naga lain yang memasuki tempat ini, mereka pasti bisa mengenali hantu itu sebagai naga tak berbentuk Theodore. Haha, bodoh. Dasar bodoh sekali. Saat ini, Theodore sedang duduk di singgah sana. Melalui formasi terbatas, dia bisa dengan mudah melihat segala sesuatu yang terjadi di labirin spasial. Tidak ada satupun jejak naga yang bisa bersembunyi darinya. Para junior bodoh ini benar-benar berpikir bahwa aku berbaik hati menyerahkan semua hartaku. Semuanya milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dia sombong. Jika para naga di dunia luar melihat ini, mereka pasti akan terkejut karena naga tak berwujud Theodore yang terkenal itu masih hidup. Kenyataannya, Theodore memang telah melukai naga tak berwujud dalam perang kuno melawan daemon neraka. Tidak ada kehidupan yang bisa lepas dari perang yang melanda seluruh alam semesta. Bahkan naga Theodore yang tak berwujud yang licik dan pengecut tidak dapat melarikan diri. Dia terpaksa berpartisipasi dalam perang pada akhirnya dan terluka parah oleh beberapa raja iblis neraka, menyebabkan jiwanya runtuh. Akibatnya, Theodore menggunakan nafas terakhirnya untuk melarikan diri dari medan perang dengan tergesa-gesa. Dia kembali ke sarangnya di alam naga dengan harapan menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sayangnya, lukanya terlalu berat. Bahkan setelah mengeluarkan sejumlah besar energi dan harta yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak mampu menghentikan penurunan bertahap menuju kematian. Untungnya, dia memiliki obat suci yang dia peroleh dari zona kegelapan terlarang, buah jiwa abadi. Buahnya hanya memiliki satu efek, yaitu mengubah makhluk hidup menjadi hantu setelah kematian. Tidak peduli seberapa parah luka mereka saat masih hidup, mereka dapat dihidupkan kembali dengan cepat setelah menelannya dan menjadi hantu abadi. Awalnya, dia tidak ingin berubah menjadi hantu jika dia punya pilihan, tapi dia tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, jadi dia hanya bisa menelan buahnya. Dan hasilnya juga sangat mulus, pada saat kematiannya, semua kutukan, kegelapan, pelemahan, dan kekuatan karma dengan cepat lenyap, dan jiwanya, di bawah kekuatan buah roh neder yang abadi, dengan cepat terlahir kembali, berubah menjadi sebuah semangat abadi. Masalahnya, buah tersebut mempunyai efek samping yang sangat besar. Begitu dia menjadi hantu, dia akan kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak bisa berkultifasi lagi. Dia hanya bisa menjadi keberadaan abadi seperti ini sampai akhir zaman. Begitu dia ditemukan, dia mungkin akan diperbudak oleh orang lain dan mengalami nasib yang menyedihkan. Tanpa kekuatan, dia akan seperti ikan di talenan yang menunggu untuk disembeli. Namun, Theodor sudah memikirkan metode kedua untuk menghindari kesulitan ini, yaitu dengan mengambil alih tubuh naga. Dia akan menggunakan kekuatan hantu abadi untuk mengambil alih tubuh naga. Dengan begitu, dia bisa bangkit kembali di dunia ini dan terus tumbuh lebih kuat. Namun, jika dia ingin mengambil alih tubuh naga, itu tidak akan berhasil jika tubuh dan jiwanya terlalu kuat, atau tidak akan berhasil jika tubuhnya terlalu lemah, atau tubuhnya tidak mampu menampung jiwanya. Naga yang tak terkalahkan akan meledak di tempat. Setelah berpikir panjang, Theodor menetapkan berbagai hukum di kediamannya untuk mencegah masuknya naga yang lebih besar dari naga kuno. Selain itu, untuk memilih jiwa naga tak kasat mata yang cocok untuknya dan memilih naga dengan bakat luar biasa, berbagai kondisi juga telah disiapkan. Naga manapun yang lolos penyaringan pada dasarnya adalah seorang veteran dari ratusan pertempuran, memiliki bakat luar biasa, dan memiliki tubuh fisik yang kuat. 2472 Kakak, naga ini tidak buruk. Ia memiliki fisik yang kuat dan pasti dapat menahan jiwaku. Namun, bakatnya tidak terlalu bagus, dan tidak sebanding dengan naga besarku yang tak terlihat. Naga tak kasat mata Theodor menunjuk, naga reflektif itu tampaknya baik-baik saja. Tampaknya itu adalah naga spesial dengan kemampuan terbaik yang dapat mencerminkan semua energi dan serangan fisik. Namun, itu terlalu jelek dan mempengaruhi citra hebatku. Naga transparan itu tidak buruk. Ia memiliki kemampuan khusus untuk menjadi transparan, mirip dengan naga tak terlihat milikku, tetapi kemampuan bertarungnya terlalu lemah. Ini hanya cocok untuk serangan diam-diam, tetapi kemampuan menyelamatkan nyawanya adalah yang terbaik. Itu bisa digunakan sebagai naga cadangan. Ia menyaksikan naga-naga itu memasuki labirin satu demi satu, dengan hati-hati memilih naga yang dapat membawa tubuhnya. Alasan mengapa ia memasang begitu banyak jebakan di labirin adalah agar para naga akan berada dalam kondisi hampir mati sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak kepemilikannya. Sejujurnya, ia tidak bermaksud membiarkan naga raksasa manapun lulus ujian labirinnya. Seluruh labirin berada di bawah kendalinya, bahkan jika seekor naga benar-benar dapat melewati labirin tersebut. Bahkan jika ada naga yang bisa melewatinya, ia masih bisa memanipulasi batasan labirin untuk meledakkan pihak lain hingga mati atau melukai mereka secara parah. Singkatnya, semuanya berada di bawah kendali naga besar tak terlihat Theodor. Kaka, pemenang terakhir alam semesta ini tetaplah aku, Theodor yang agung. Naga tak kasat mata itu terkekeh, memperlihatkan ekspresi berbahaya. Asteris ledakan. Saat itu, ketika naga tak terlihat Theodor dengan hati-hati memilih naga di layar, pintu istana tiba-tiba dibuka paksa dan sesosok tubuh terbang masuk. Itu tidak lain adalah Xiaoping, yang dengan mudah lulus ujian labirin. Naga tak terlihat Theodor tercengang. Ia menatap kosong ke arah Xiaoping yang tiba-tiba menerobos masuk, tidak bisa berkata apa-apa seolah otaknya sudah rusak. Tidak pernah terbayangkan bahwa naga seperti itu akan muncul pada saat kritis seperti itu. Sejujurnya, Xiaoping juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka hantu naga konyol muncul di ujung labirin, dan bahkan sedang duduk di kursi yang aneh. Lagipula, bukankah istana ini seharusnya menjadi sarang Theodor? Seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Mungkinkah ada naga yang lebih cepat darinya, menghajarnya sampai habis? Jika itu masalahnya, bukankah semua usahanya sia-sia? Satu naga dan satu manusia, mereka hanya saling menatap, sepertinya tidak bisa berkata apa-apa. Suasana hening untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, siapinglah yang memecah kesunyian. Apakah ini istana Theodor naga tak berbentuk? Ya-ya. Theodor menjawab secara naluriah, namun di tengah jawabannya, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak. T. Tidak. B. Bagaimana kamu menerobos masuk? Itu benar-benar gila. Menurut perkiraannya, tidak ada naga yang bisa lulus ujian labirinnya. Terlebih lagi, di bawah pengawasan terus-menerus, bahkan jika memang ada naga dengan kemampuan seperti itu, ia akan segera ditemukan dan dibunuh di buayannya. Tapi apa yang terjadi? Sidangnya bahkan belum lama dimulai. Bagaimana naga ini bisa melewati labirin yang telah dia buat dengan susah payah tanpa mengeluarkan suara? Itu tidak masuk akal. Bahkan jika bocah ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, mustahil baginya untuk lepas dari kesadarannya di bawah pengawasannya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tapi bagaimana Theodore naga tak berbentuk bisa mengetahui bahwa ada harta sihir primordial di alam semesta ini yang disebut topeng tanpa wajah yang bisa mengubah wujud seseorang dan menyembunyikan auranya. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan orang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan tidak akan bisa mendeteksinya. Belum lagi Theodore, yang telah berubah menjadi naga hantu, telah kehilangan terlalu banyak kekuatannya. Dihadapkan dengan kecepatan dan kemampuan siaping, ia tidak dapat mendeteksi apapun. Oleh karena itu, tanpa disadari, siaping dengan mudah lulus ujian dan tiba di ujung labirin, istana naga tak kasat mata. Apa aku masuk begitu saja? Sekarang setelah aku lulus ujian, bisakah aku memperoleh harta karun dan warisan naga tak berbentuk? Siaping bertanya. Lulus ujiannya? Pantatku. Kamu curang? Tahukah kamu? Keluar dari tempat ini sekarang juga. Harta karun naga tak berbentuk bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh naga lemah sepertimu. Bagaimana Theodore naga tak berbentuk bisa mentolerir kenyataan bahwa naga jahat menginginkan hartanya? Dia langsung mengumpat dan ingin mengusir anak itu. Lelucon yang luar biasa, segala sesuatu dalam harta karun ini adalah miliknya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Naga hantu kecil berani bersikap sombong padaku. Jadilah anak baik dan tersesat. Siaping meliriknya sekilas. Mengapa dia peduli dengan ancaman naga hantu kecil itu? Dia segera menyerang. Kekuatan Magis Neraka Rantai Pengikat Jiwa Ini adalah salah satu kekuatan magis neraka yang dia peroleh setelah membunuh beberapa hantu dan iblis di alam neraka. Itu memiliki efek pengekangan yang besar pada jiwa. Dalam sekejap mata, rantai hitam yang terkondensasi dari kekuatan neraka muncul. Setiap rantai diukir dengan karakter neraka dan memancarkan aura tak terduga yang dapat mengunci jiwa seseorang. Jiwa manapun tidak punya tempat untuk bersembunyi di hadapan rantai ini. Dong! Dalam sekejap, Spectre Dragon tidak tahu apa yang terjadi. Rantai Pengikat Jiwa segera menyerbu dan menembus tubuh naga hantu, mengikatnya dengan erat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan seluruh kekuatan naga hantu telah disegel oleh rantai pengikat jiwa, dan ia tidak bisa lagi merajalela. Ah! Naga Junior terkutuk, kamu, kamu berani memperlakukan Theodor Naga tak berwujud yang perkasa seperti ini. Kamu mati? Kamu mati! Apakah kamu mengerti? Naga hantu itu segera berteriak. Bagaimana bisa dibayangkan kalau anak itu akan bertindak begitu cepat? Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan formasi pembatasan dan membunuh anak itu. Namun dalam sekejap, itu sepenuhnya terkontrol dan disegel. Rantai pengikat jiwa bahkan memancarkan arus listrik dari waktu ke waktu, membuatnya terasa mati rasa seolah sedang disiksa. Meski belum mati untuk saat ini, rasa sakitnya tak tertahankan. Naga Theodor yang tak berbentuk. Menarik, kamu belum mati, tapi sudah menjadi naga hantu. Mata Siaping berbinar saat mendengar ini. Dia merasa seperti telah menemukan suatu rahasia besar. Tidak, kamu salah dengar, bagaimana aku bisa menjadi Theodor? Dia meninggal beberapa waktu yang lalu. Naga hantu Theodor segera menjadi waspada. Ia tertawa canggung dan berulang kali menyangkalnya. Jika naga junior ini mengetahui bahwa itu adalah naga tak berwujud Theodor, maka itu akan tamat sepenuhnya. Tapi kata-kata ini pada dasarnya bohong. Bagaimana Siaping bisa mempercayai omong kosong seperti itu? Dia segera menggunakan rantai pengikat jiwa untuk menginterogasinya. 2473 Siaping menyiksa naga hantu itu selama dua jam. Meskipun naga hantu itu enggan mengakui identitasnya pada awalnya, ia tidak dapat menahan penyiksaan dan hanya bisa mengakui bahwa itu adalah Theodor si naga tak berbentuk. Selain itu, mereka tidak punya pilihan selain mengungkapkan tujuan sebenarnya dari penilaian tersebut. Menarik, kamu ingin memiliki naga lain hanya dengan mengandalkan spektra dragon milikmu. Siaping meliriknya sekilas. Penampilan macam apa itu? Beraninya seorang junior kecil sepertimu berbicara kepada naga besar tak kasat mata Theodor seperti itu. Tahukah Anda bahwa saya bisa membunuh ratusan dari Anda dengan satu jari ketika saya berada di puncak. Naga tak kasat mata Theodor marah mendengar kata-kata itu. Pandangan seperti itu meremehkan naga. Bagaimanapun, ia pernah menjadi salah satu makhluk terbaik di alam semesta. Meski sedikit penakut, kekuatannya bukan untuk dipamerkan. Dilihat dari penampilanmu, menurutku kamu sampai di sana bukan melalui kerja keras, tapi dengan meminum pil. Kamu benar-benar palsu. Siaping berkata dengan nada menghina. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Naga tak kasat mata Theodor terkejut. Itu benar. Berdasarkan temperamen dan kekuatannya, ia seharusnya tidak mampu mencapai alam tak terkalahkan dan memahami hukum kehidupan dan kematian. Namun, itu adalah naga tak terlihat dengan keberuntungan besar, mampu masuk dan keluar dari segala jenis situasi berbahaya kapan saja. Dalam salah satu petualangannya di zona terlarang gelap, ia menemukan obat ilahi yang berharga. Setelah meminumnya, secara alami ia maju ke alam tak terkalahkan dan memahami hukum kehidupan dan kematian. Masalahnya adalah kekuatan yang diperolehnya melalui meminum pil menjadikannya eksistensi terendah di antara para orang suci alam tak terkalahkan. Hanya kemampuannya untuk melarikan diri yang terbaik, tetapi kekuatan tempurnya tidak dapat mengimbangi. Meski begitu, ia bisa dengan mudah menghancurkan semua naga di bawah alam tak terkalahkan. Oleh karena itu, dalam perang, ia menghususkan diri dalam menindas orang-orang yang wilayah kekuasaannya lebih rendah dari wilayahnya. Tanpa diduga, pada saat kritis, ketika pertarungan sesungguhnya datang, ia tidak bisa lagi bermain-main, dan kekuatan aslinya terungkap. Bisa melihat hakikat kehidupan. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku tahu kamu benar-benar pecundang. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Anda. Naga tak terlihat Theodor sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia ingin mencekik bajingan itu. Baiklah, cukup dengan omong kosongnya. Katakan padaku bagaimana cara mengendalikan istana ini. Dengan sekali pandang, siaping tahu bahwa istana naga yang tak terlihat itu adalah artefak suci. Selain itu, itu adalah artefak suci yang tiada taranya, harta yang tak ternilai harganya. Jika dia bisa mengendalikan istana ini, itu sama dengan sepenuhnya mengendalikan gua abadi inti naga yang tak terlihat. Faktanya, alasan mengapa naga tak kasat mata Theodor dapat melarikan diri begitu cepat di medan perang saat itu adalah karena artefak suci kualitas tertinggi ini, Aula tanpa bentuk. Itu setara dengan kerja keras bertahun-tahun. Istana tak terlihat adalah harta sihir spasial yang bisa terbang. Ia sering menggunakan istana tak terlihat untuk berkeliling dan menjelajahi semua jenis alam rahasia. Ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati dan menembus semua jenis susunan yang membatasi. Selain itu, kemampuan bertahannya juga sangat kuat. Itu bisa menahan serangan jiwa dan serangan fisik, dan bisa melemahkannya lebih dari 90%. Bahkan jika ia menghadapi serangan dari realm saint yang tak terkalahkan, ia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, jika situasinya tidak bagus, ia dapat melarikan diri kapan saja, bergabung ke dalam kehampaan, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menangkapnya. Dapat dikatakan bahwa naga tak kasat mata itu baru saja menempa istana menjadi cangkang kura-kura. Itu ratusan kali lebih kuat daripada bintang di tubuh siaping. Itu adalah artefak yang benar-benar menyelamatkan jiwa. Bermimpilah, kamu pasti sedang bermimpi. Ini adalah istana naga besar tak kasat mata Theodor, Aula tanpa bentuk. Bagaimana bisa istana ini dikendalikan oleh naga junior tercelah sepertimu? Kamu pasti sedang bermimpi. Naga tak terlihat Theodor memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ini adalah tabungan hidupnya, dan itu tidak cukup untuk menggambarkan harta karun yang disimpan di sini. Bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Belum lagi harta karun di istana, hanya artefak suci yang tak tertandingi, Aula tanpa bentuk, yang merupakan harta tak ternilai harganya. Jika dilepaskan ke dunia luar, siapa yang tahu berapa banyak naga suci yang akan bertarung sampai mati demi itu? Bahkan naga realem tak terkalahkan tidak akan peduli dengan harga diri mereka dan secara pribadi mencoba merebutnya. Apakah begitu? Siaping meliriknya sekilas. Kresek, kresek gelombang. Tapi sebelum naga tak terlihat itu bisa mengatakan apapun, siaping dengan lembut melambaikan tangannya, memicu kekuatan hukuman dari rantai pengikat jiwa. Dalam sekejap, naga tak kasat mata Theodor berteriak kesakitan. Tuan, saya salah. Aula tanpa bentuk adalah milik Anda. Setelah tersengat listrik, naga tak terlihat Theodor tahu apa yang harus dilakukan. Dia segera menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dan menyerahkan metode untuk menyempurnakan Aula tanpa bentuk. Itu menunjukkan tampilan anjing Pesek yang setia. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap. Dia bukan lagi naga tak kasat mata yang terkenal, Theodor, tetapi hanyalah naga hantu tak berguna yang telah dibangkitkan. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan naga junior yang penuh kebencian ini? Jika dia terus melawan dengan keras kepala, dia mungkin akan dihukum berat. Naga junior yang penuh kebencian, tunggu saja. Saya akan membiarkan Anda berpuas diri untuk saat ini. Saat aku menemukan kesempatan untuk menyingkirkanmu, aku pasti akan membalas dendam. Tunggu saja. Naga tak kasat mata Theodor menggertakkan giginya. Dia hanya ingin menangkap orang yang penuh kebencian ini dan menghajarnya dengan baik. Dia memutuskan bahwa dia akan membunuh orang ini setelah kekuatannya pulih. Tidak, dia tidak bisa membunuhnya. Dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dia harus memenjarakannya dan membuatnya bekerja sepanjang hari sebagai pelayannya. Dia bisa memukul dan memarahinya kapanpun dia mau. Tidak buruk. Siaping sangat puas ketika dia mendengar bahwa Theodor telah menyerahkan metode untuk menyempurnakan artefak suci yang tiada taranya, Formless Hall. Dia tahu bahwa metode ini asli. Orang ini sangat bijaksana dan tidak berbohong. Dengan pemikiran itu, dia berjalan ke singgah sana naga yang diduduki Theodor. Tahta ini adalah formasi inti istana, dan selama dia bisa memperbaikinya, kendali istana akan menjadi miliknya. Ledakan. Energi sihirnya yang sangat besar dan kesadarannya yang kuat segera meresap ke dalam tahta, sepenuhnya menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh naga tak kasat mata Theodor. Jika itu masih merupakan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh naga tak terkalahkan Theodor, dia secara alami tidak akan bisa mengeluarkannya dengan mudah. Masalahnya adalah naga tak kasat mata Theodor telah lama mati, dan baru hidup kembali dengan buah jiwa nether yang abadi. Oleh karena itu, jejak spiritual aslinya telah lama runtuh. Yang menyempurnakan istana hanyalah naga spektral Theodor, dan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh naga spektral Theodor terlalu lemah. Faktanya, ia bahkan lebih lemah dari naga alam sempiternal. Itu juga sebabnya dia bisa dengan mudah menghilangkan jejak spiritualnya dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap, Siaping merasakan bahwa jiwanya telah meresap ke seluruh aula tanpa bentuk dan menguasai semua formasi istana. Dia merasa seolah-olah dia telah mencapai alam menyatu dengan artefak itu, dan dia mengetahui artefak itu seperti punggung tangannya. 2474 Jadi begitu. Setelah menyempurnakan istana tanpa bentuk, Siaping segera memahami artefak suci yang tiada taranya seperti punggung tangannya. Dia bisa merasakan bahwa artefak suci yang tiada taranya memiliki total tiga kemampuan. Yang pertama adalah dimensional escape. Dalam keadaan darurat, ia bisa langsung lari ke dimensi lain dan melintasi tiga ribu dunia. Tidak ada undang-undang yang dapat menahannya, sehingga memungkinkannya bergerak sangat cepat. Yang kedua adalah penyembunyian void. Itu bisa menyembunyikan kehadiran seseorang dan tetap berada di ruang hampa. Dalam keadaan ini, tidak ada makhluk hidup yang dapat menemukan keberadaan istana tanpa bentuk. Tentu saja, ia juga tidak bisa menyerang orang lain, atau ia akan segera terekspos. Sangat melemahkan serangan musuh. Baik itu serangan fisik atau jiwa, apapun yang tidak melampaui batas pertahanan istana tanpa bentuk akan kebal sepenuhnya. Bahkan jika serangan itu melampaui pertahanan istana tak berbentuk, serangan itu bisa melemahkan lebih dari 90 persen serangan musuh. Istana bisa digambarkan sebagai cangkang kura-kura, benteng perang yang tidak akan pernah runtuh. Selain itu, istana tanpa bentuk tidak memiliki kemampuan lain. Siaping benar-benar terkesan oleh naga takasat mata Theodor setelah melihat kemampuan ini. Kata, takut akan kematian, digunakan secara ekstrim. Setiap kemampuan artefak suci yang tiada taranya adalah untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Dapat dikatakan bahwa istana tanpa bentuk tidak memiliki kekuatan lain selain kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu adalah artefak suci yang kuat yang ditempa setelah mengorbankan kemampuan ofensifnya. Itu adalah puncak pertahanan. Namun, harus dikatakan bahwa justru karena inilah ia menjadi salah satu orang suci dengan kemampuan terbesar untuk melindungi dirinya sendiri di alam semesta. Tidak banyak biksu yang mampu membunuhnya. Meskipun demikian, pada dasarnya tidak ada tempat di alam semesta yang aman dalam perang yang melibatkan seluruh alam semesta. Masih sulit untuk lolos dari kematian. Bahkan jika ia hanya bisa bertahan hidup dengan harta yang diperolehnya dari zona kegelapan terlarang, itu hanya akan mengubahnya menjadi hantu abadi selamanya terperangkap dalam keadaan itu. Namun, artefak suci yang tiada taranya ini benar-benar bermanfaat bagi siaping. Dengan artefak suci yang tiada taranya ini, pertahanannya akan sangat kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mungkin tidak akan banyak Sein yang bisa membunuhnya jika dia pergi dengan membawa benda itu. Namun, roh artefak dari artefak suci yang tak tertandingi ini tampaknya telah dihancurkan. Siaping menyipitkan matanya. Dia awalnya ingin berkomunikasi dengan roh artefak dari artefak suci yang tak tertandingi, tetapi dia menemukan bahwa roh artefak telah menjadi cangkang kosong. Seolah-olah pada masa perang era primordial, gelombang kejutnya masih berhasil membunuh roh artefak istana tak terlihat hingga menyebabkan jiwanya binasa. Jika bukan itu masalahnya, tidak akan mudah baginya untuk menyempurnakan senjata suci tingkat tertinggi ini. Sepertinya hanya ada dua cara untuk membuat artefak suci kualitas tertinggi ini pulih ke kondisi puncaknya. Yang pertama adalah dengan memupuk semangat artefak baru, tetapi metode ini akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Itu tidak akan efektif dalam waktu singkat. Siaping mengusap dagunya, metode kedua adalah menemukan roh senjata lain dan memadukannya ke dalam senjata suci tingkat tertinggi ini, menggantikannya sepenuhnya. Sejujurnya, dia merasa metode kedua sangat mungkin dilakukan, dan dia kebetulan memiliki roh alat di sisinya, Corin. Corin, sebagai salah satu otak terbaik di alam semesta, setelah bertahun-tahun berlatih, sebenarnya tidak ada bedanya dengan roh alat. Terlebih lagi, jika Corin menjadi roh artefak istana tak terlihat, tingkat kehidupan Corin juga akan meningkat, dan dia yakin untuk menyerahkan istana tak terlihat kepadanya. Corin, memikirkan hal ini, dia segera menceritakan idenya kepada Corin, ingin melihat apa yang dipikirkannya. Jika Corin tidak mau, dia tidak akan memaksakannya. Apakah tamu, saya memiliki kesempatan untuk menjadi roh alat senjata suci tingkat tertinggi, dan Anda bertanya kepada saya apakah saya mau atau tidak. Bukankah ini tidak masuk akal? Anda ingin seorang pengemis menjadi kaisar, mari kita lihat apakah dia bersedia atau tidak. Mendengar kata-kata tersebut, Corin langsung menjadi bersemangat, sangat bersemangat, karena baginya, ini hanyalah kesempatan abadi, kesempatan sekali seumur hidup. Walaupun ia merupakan otak teratas di alam semesta, namun meski begitu ia tetap berada di urutan terbawah alam semesta, karena ia tidak memiliki cara untuk menangkap kekuatan apapun, ia hanya memiliki kemampuan tambahan, tidak lebih. Hanya cocok menjadi hantu di jaringan virtual, dan di luar dunia jaringan, siapapun dapat menindasnya. Tapi sekarang berbeda, jika itu bisa menjadi roh alat dari senjata suci tingkat tertinggi, itu seperti mengubah senjata burung menjadi meriam, dan langsung meraih kekuatan tertinggi di alam semesta. Ini setara dengan berdiri di puncak semua senjata ajaib, yang mana orang bodoh akan bersedia menolaknya. Berengsek. Mendengar ini, Azureox mengertakan gigi karena marah, sangat cemburu. Ia telah melalui kesulitan yang tak terhitung dan menghabiskan entah berapa banyak sumber daya untuk meningkatkan senjata ajaibnya ke tingkat senjata suci tingkat tinggi, dan meningkatkannya menjadi senjata suci tingkat tertinggi masih jauh di masa mendatang. Tapi sekarang, Corin idiot ini, tanpa melakukan apapun, tiba-tiba menjadi roh perkakas dari senjata suci tingkat tertinggi. Kalau ini bukan sial, lalu apa? Ini terlalu membuat iri. Namun, ia juga mengetahui bahwa itu tidak cocok untuk menjadi roh perkakas dari istana tak terlihat. Lagipula, itu sudah menjadi roh perkakas dari mutiara pegunungan dan sungai, dan telah lama menyatu dengan senjata ajaib ini, mengakar kuat, dan sulit untuk dihilangkan. Karena kamu bersedia, itu yang terbaik. Mendengar ini, Xiaoping segera merasa lega, dan tanpa ragu-ragu, dia meraih jiwa Corin dengan tangannya yang besar, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan mengintegrasikannya ke dalam susunan pembatasan inti istana tak terlihat. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, jiwa Corin menyatu dengan inti istana tak terlihat. Sebagai air terbaik di jagad raya, kemampuan komputasinya bisa dikatakan kelas satu. Ia merasakan informasi hukum yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan dari kedalaman istana tak terlihat, seperti aliran deras. Bahkan sebagai air teratas di alam semesta, ia hampir tidak mampu menangani arus informasi yang sangat besar ini, dan berada di ambang kehancuran. Tetapi dengan bantuan Xiaoping, ia langsung mengendalikan kekuatan istana tak terlihat, memungkinkan Corin perlahan-lahan memahami semua kekuatan hukum di dalam senjata suci tingkat tertinggi ini. Setelah setengah jam, Corin akhirnya terbangun, dan sepasang mata kucingnya memancarkan cahaya yang menakutkan, sepertinya mengalir dengan informasi hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan secara tidak jelas, rantai hukum yang tak terhitung jumlahnya terjerat satu sama lain, muncul di kedalaman pupilnya. Bagaimana itu? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagus sekali, saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Apakah ini perasaan memiliki kekuatan? Corin sangat bersemangat, saya telah memahami kendali awal senjata suci tingkat tertinggi ini, dan juga dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan ruang waktu. Namun, masih membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya memahami senjata suci tingkat tertinggi ini, tapi ini hanya masalah waktu saja. Rasanya ini adalah perasaan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, keluar dari dunia maya dan datang ke dunia nyata, memahami kekuatan hukum tertinggi di alam semesta, dan setiap gerakannya seperti gerakan seorang pencipta. Tampaknya pada saat ini, ia telah memperoleh kehidupan baru, berevolusi dari karakter virtual menjadi makhluk hidup dengan tubuh jasmani. 2475 Sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir? Wajah naga tak berwujud Theodor berubah menjadi hijau saat melihat ini. Dia sangat marah. Dia telah meninggalkan jebakan dalam formasi terbatas di dalam istana tak terlihat sehingga dia bisa membuat tak tahu malu ini lengah setelah dia memulihkan kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka anak ini akan menciptakan roh artefak dari udara tipis dan sepenuhnya mengontrol serta menggantikan artefak kelahirannya, istana tak terlihat. Dengan cara ini, trik kecil yang dia tinggalkan di istana tak terlihat tidak akan berguna. Selama roh artefak mengambil kendali penuh atas istana tak terlihat, kartu asnya pasti akan terungkap. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia telah bekerja begitu keras begitu lama hanya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dia tidak dapat menerima hal ini. He he, Siaping, ada banyak harta karun yang tersimpan di istana ini. Kita telah mendapatkan jackpot. Corin tertawa nakal, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Oh, harta apa yang disimpan? Siaping secara alami tahu bahwa tempat ini adalah sarang invisible dragon Theodore dan tempat tinggal gua inti, jadi wajar saja jika banyak harta disimpan di sini. Saya akan mengirimkan informasi di dalam kelautan kesadaran Anda, dan Anda akan tahu harta apa yang disimpan di tempat ini. Corin segera mengirimkan pesan kelautan kesadaran Siaping. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, banyak gambar muncul di lautan kesadaran Siaping, dan situasi di dalam gudang harta karun istana tak terlihat sepenuhnya ditampilkan di depannya. Ya Tuhan, soundstone. Ada banyak sekali soundstone di tempat ini. Pertama, dia memperhatikan sejumlah besar soundstone yang disimpan di gudang. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak bisa diukur dalam kilogram, tetapi dalam ton. Setidaknya ada seribu ton yang disimpan di gudang saja. Jumlah sebesar itu akan sangat mengerikan jika diketahui orang lain. Dia ingat ketika dia mencoba menukarkan beberapa soundstone di tanah suci Teichu, dia harus menghabiskan banyak poin dan berusaha keras hanya untuk mendapatkan beberapa soundstone. Tapi sekarang, ada lebih dari seribu ton yang disimpan di gudang ini saja. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan semuanya. Dia merasa bisa menggunakan batu suara ini untuk meningkatkan lonceng kekacauannya menjadi artefak suci Tiada Taraf. Dia tidak perlu mencari soundstone lagi setelah itu. Tidak, bukan hanya batu suara. Masih banyak biji berharga lainnya, seperti besi meteorik emas ungu, batu api bebek, besi ketiga ungu, emas tai, jiwa es misterius, baja dingin surga ke-9, dan sebagainya. Mata siaping membelalak. Pantas saja Korin mengatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Setiap biji di sini adalah harta kosmik. Bahkan satu kilogram pun tak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli di luar. Biji-biji ini pada dasarnya adalah bahan langka untuk menempa artefaksin yang tiada taranya. Jika berita tentang hal ini sampai menyebar, maka itu sudah cukup untuk membuat setiap orang suci menjadi gila. Bahkan para saint yang tak terkalahkan pun akan mencoba merebut mereka. Tidak hanya ada biji berharga di sini, ada juga banyak tanaman suci terkemuka yang ditanam di sini. Sapi hijau juga menerima informasi yang dikirimkan oleh Korin. Dia memberikan perhatian khusus pada obat-obatan suci terbaik itu. Setelah melihat obat suci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, ini bunga indah tujuh lubang. Ibuku, ini adalah obat suci yang tiada taraf antara langit dan bumi. Setelah meminumnya, bahkan sampah pun dapat memperoleh tubuh indah tujuh lubang, menjadi salah satu dari sedikit fisik yang kuat antara langit dan bumi, menjadi jenius terbaik di alam semesta. Dengan tubuh indah tujuh lubang ini, Anda akan dapat mempelajari apapun yang ingin Anda pelajari dalam waktu singkat, dan Anda akan dapat menyimpulkan banyak hal dari satu contoh. Anda dapat dikatakan memiliki tubuh daubawaan, dan Anda akan mampu memahami hukum alam semesta beberapa kali lebih cepat dibandingkan makhluk hidup lainnya. Hem, apa ini? Siaping menunjuk ke buah hitam seukuran kepalan tangan dan memiliki pola spiral di permukaannya. Itu mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan, dan jika seseorang melihatnya terlalu lama, mereka akan merasa seolah jiwa mereka akan dilahap. Itu sangat dalam. Ia merasa buah ini tidak sederhana, namun ia tidak dapat mengenalinya. Apa itu? Ya Tuhan, ini adalah buah ilahi kemalangan, salah satu obat ilahi yang tiada taraf. Konon hanya bisa diproduksi di area gelap terlarang. Saya khawatir ini bahkan lebih berharga daripada bunga pencerahan. Jantung sapi hijau itu sudah bergetar tanpa henti. Ia berkata sambil gemetar, dikatakan bahwa setelah mengonsumsi buah ini, ada peluang untuk berhasil mengembangkan fisik pertempuran kemalangan. Begitu berhasil, secara alami Anda akan mampu mengendalikan kekuatan kemalangan. Siapapun yang mendekati Anda dan penuh dengan kebencian dan permusuhan terhadap Anda akan menghadapi berbagai tingkat kemalangan dan kemalangan. Mereka akan menghadapi segala macam kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius dan kematian. Terlebih lagi, semakin serius kedengkiannya, semakin besar pula kemalangannya. Kalau serius, musibah ini juga akan menimpa keturunan dalam tiga generasi. Setiap orang akan menghadapi tingkat kemalangan yang berbeda-beda, dan terkadang bahkan kepunahan tiga generasi bisa saja terjadi. Itu hanyalah sebuah bintang tunggal yang berjalan di alam semesta. Anda bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka yang menyimpan kebencian otomatis akan mati. Ini menunjukkan bahwa orang bijak tersebut pernah muncul di alam semesta. Dia dikenal sebagai sage kesialan. Dia telah memakan buah ilahi kemalangan. Kemanapun dia pergi, semua ras di alam semesta akan menghindarinya. Dia bisa disebut bencana berbentuk manusia. Tidak buruk, tidak buruk. Siaping menyentuh dagunya. Meskipun buah ilahi kemalangan ini tidak banyak berpengaruh padanya, namun jika ia melahirkan seorang keturunan, ia dapat membiarkannya mengkonsumsinya. Saat itu, mungkin akan muncul bencana di alam semesta. Oh, apa itu? Dia juga melihat bunga hitam aneh yang sepertinya mengandung kekuatan kegelapan yang tak terduga. Kerangka tampak muncul di setiap kelopak. Samar-samar, itu juga mengandung kekuatan hukum kegelapan. Tuan, ini adalah bunga setan asal. Sapi hijau itu sudah mati rasa karena sok. Ini juga merupakan ramuan suci yang tiada taranya. Tak ternilai harganya, bunga kosmik yang hanya muncul sekali setiap 10 juta zaman. Jika seseorang mengkonsumsi bunga iblis asal ini, mereka akan dapat dengan cepat mengolah tubuh iblis asal. Ini adalah salah satu konstitusi terkuat di alam semesta. Itu secara alami cocok dengan kekuatan jalur iblis dan kekuatan kegelapan. Semakin banyak mereka bertarung, semakin kuat jadinya. Mereka dikenal sebagai nenek moyang jalur iblis. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Meskipun dia tahu bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di gua inti tempat tinggalnya, dan bahwa itu adalah tabungan hidup dari seorang bijak yang tak terkalahkan, dia tidak mengira itu akan menjadi berlebihan. Ramuan sage acak apapun yang dia keluarkan adalah jenis yang dapat mengejutkan alam semesta. Berapa banyak harta yang dijara oleh Invisible Dragon Theodore? Saat itu, Naga Takasat Mata mungkin mengandalkan kemampuan bawaannya dan artefak suci yang tiada tarannya, istana tanpa bentuk, untuk memasuki tempat-tempat berharga dan aneh yang tak terhitung jumlahnya dan mencuri harta karun orang bijak yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan begitu banyak harta karun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Naga Takasat Mata adalah salah satu orang bijak terkaya di alam semesta. Kekayaan Tuhan sebelumnya, Mountain River Sage, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan milik Theodore. 2476. Siaping, Korin, dan sapi hijau sangat bersemangat setelah memeriksa harta karun di istana tak terlihat. Meskipun Naga Takterlihat Theodore telah menggunakan banyak obat-obatan suci dan ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia masih meninggalkan banyak harta karun di istana tak terlihat. Salah satu dari mereka dapat menimbulkan gelombang besar di dunia luar dan bahkan memulai perang. Eh, apa ini? Akhirnya, Siaping menemukan mutiara transparan seukuran bola basket di tanah dekat sehingga sana naga. Mutiara itu memancarkan aura spasial yang kaya, dan dengan ledakan, dia merasakan bahwa mutiara itu mencakup segalanya, seolah-olah berisi seluruh dunia dan hukum alam semesta yang lengkap. Dia merasakan bahwa bagian dalam ratna tidak terbatas dan lebih besar dari ruang mutiara pegunungan dan sungai. Itu juga berisi aura asal naga yang sangat kaya dan sangat dalam. Inti naga. Memikirkan hal ini, mata Siaping berbinar. Dia segera ingat manik apa itu. Itu pasti inti naga yang ditinggalkan oleh para petapan naga setelah mereka mati. Dia telah membunuh beberapa naga raksasa di masa lalu, dan mereka juga meninggalkan inti naga setelah mereka mati. Namun, pohon dunia telah langsung melahapnya dan mengolahnya menjadi buah sebelum mengubahnya menjadi abu. Energi yang terkandung dalam mutiara transparan jauh lebih kuat daripada inti naga manapun yang pernah dia lihat sebelumnya, dan jarak antara keduanya tidak dapat diukur dengan jarak. Dia yakin bahwa manik transparan itu adalah inti naga yang ditinggalkan oleh naga tak kasat mata Theodor setelah kematiannya. Meskipun naga tak terlihat Theodor telah berubah menjadi naga hantu, itu hanyalah transformasi jiwanya. Tubuh fisiknya benar-benar mati, membusuk dan hancur, hanya menyisakan inti naga. Sungguh suatu harta karun. Siaping mengepalkan tangannya, ini adalah inti naga yang ditinggalkan oleh naga suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Meskipun naga tak terlihat Theodor adalah palsu, itu masih merupakan makhluk hidup yang pernah mencapai alam tak terkalahkan. Bentuk kehidupan seperti itu telah melampaui segalanya dan berdiri di puncak alam semesta. Inti naga yang ditinggalkan oleh esensi kehidupan makhluk hidup seperti itu tidak terbayangkan nilainya. Sialan, pencuri tak tahu malu itu. The Invisible Dragon Theodor sangat menyesali tindakannya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Mengapa dia harus berpartisipasi dalam uji coba tanpa alasan? Dia seharusnya membunuh naga-naga ini segera setelah dia masuk dan mengakhiri semua masalah. Sekarang, tak tahu malu ini telah memasuki istananya dan menjarah semua harta miliknya, bahkan mengambil inti naga yang ditinggalkannya setelah kematiannya. Rasanya seperti menjadi miskin, tidak punya uang dan sengsara. Sekarang, ia bisa sedikit memahami perasaan para sage yang hartanya telah dicuri di masa lalu. Perasaan seperti ini sungguh kacau dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mungkinkah ini adalah pembalasan? Dia telah melakukan begitu banyak hal buruk sehingga surga mengirim bajingan ini untuk mengambil harta yang telah dia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Tuan, saya telah mendapatkan emas. Saya telah mendapatkan emas. Saya dapat merasakan bahwa inti naga ini sangat bermanfaat bagi saya. Jika saya benar-benar melahap dan menggabungkannya, saya akan mendapatkan hukum alam semesta yang lengkap di dalam naga ini. Inti dan or pegunungan dan sungai akan segera mengalami transformasi yang mengejutkan dunia. Sapi hitam itu begitu bersemangat hingga dia menjadi tidak koheren. Awalnya, kesulitan untuk meningkatkan mutiara pegunungan dan sungai menjadi artefak suci yang tiada taranya tidak kalah dengan kesulitan meningkatkan dari suci purba menjadi suci yang tak terkalahkan. Faktanya, ini mungkin lebih sulit. Dia merasa bahwa meskipun dia ingin meningkatkannya, perlu waktu bertahun-tahun untuk melakukannya. Bahkan, hal itu mungkin tidak mungkin terjadi seumur hidupnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Inti naga yang ditinggalkan oleh naga tak terlihat Theodor berisi hukum alam semesta yang lengkap serta energi asal yang kaya. Selain itu, itu adalah atribut spasial. Dapat dikatakan bahwa inti naga dan mutiara pegunungan dan sungai ini sangat cocok. Mereka bisa dibilang pasangan serasi yang dibuat di surga. Sejujurnya, sapi hitam itu merasa bahwa ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Lagipula, naga yang tak terkalahkan sangatlah langka. Mereka sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin di seluruh alam semesta. Selain itu, pihak lain adalah penguasa tertinggi yang telah memahami hukum ruang angkasa, dan dia secara kebetulan meninggalkan inti naga yang begitu berharga. Jika ini bukan pertemuan yang selalu kebetulan, lalu apa yang terjadi? Tidak mungkin dia bisa mendapatkan harta karun tertinggi di tempat lain. Hal seperti itu terjadi. Kalau begitu, inti naga ini milikmu. Jantung siaping berdetak kencang. Dia tidak berpikir bahwa inti naga akan sangat berguna bagi mutiara pegunungan dan sungai. Itu benar-benar bisa meningkatkan mutiara pegunungan dan sungai menjadi artefak suci yang tiada taranya. Namun, jika mutiara pegunungan dan sungai dapat ditingkatkan menjadi artefak suci yang tiada taranya, manfaat yang didapatnya secara alami tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun, mutiara pegunungan dan sungai bisa dianggap sebagai rumahnya sekarang. Oleh karena itu, semakin kuat rumahnya, semakin baik. Terima kasih, Guru. Namun, saya khawatir saya akan membutuhkan bantuan Anda nanti untuk menyempurnakan inti naga ini dan menggabungkannya ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Sapi hitam tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera mengambil inti naga dan menempatkannya ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Dia kemudian membentuk segel dengan kedua tangannya dan melahap inti naga. Tentu saja itu tidak menjadi masalah. Siaping mengangguk. Dia segera membenamkan pikirannya ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai dan mencapai alam menyatu dengan artefak tersebut. Seolah-olah mutiara pegunungan dan sungai telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dia bisa merasakan setiap sudut mutiara pegunungan dan sungai, serta setiap batasan dan formasi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengedarkan kekuatan luar biasa di tubuhnya. Sembilan ruang istana ungu bergetar saat mereka segera mengalir ke kedalaman mutiara pegunungan dan sungai. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, mutiara pegunungan dan sungai yang mendapat bantuan siaping langsung disuntik adrenalin. Dunia api yang luas segera melonjak keluar dari kedalaman mutiara pegunungan dan sungai. Tampaknya telah berubah menjadi dimensi api saat Helvire Golden Crow terbakar dengan ganas. Inti naga yang berasal dari naga tak terlihat Theodore saat ini sedang dibakar oleh Helvire Golden Crow. Biasanya, inti naga seperti ini akan sangat sulit dihancurkan. Benda itu sekuat artefak suci yang tiada taranya. Namun, di bawah panas terik dari gagak emas api neraka, inti naga masih meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan diubah menjadi energi asal dalam jumlah besar. Lingkungan sekitar juga memancarkan aura asal naga yang kaya. Setiap tetes cairan sepertinya tidak hanya mengandung energi asal yang kaya, tetapi juga hukum universal. Tidak ada apapun di alam semesta ini yang tidak dapat dicairkan oleh gagak emas api neraka. Tidak mungkin sapi hitam membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia bergegas dengan penuh semangat dan menggigit inti naga, melahap semua energi asal inti naga. Sapi hitam itu langsung merasakan tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Informasi hukum universal dalam jumlah besar melonjak ke lautan kesadarannya seolah-olah sedang berkomunikasi dengan asal mula alam semesta. Pada saat ini, tampaknya naga tak kasat mata itu telah memperoleh semua pemahaman hukum Theodor. Tampaknya telah menerima semua warisan dan pencerahan naga tak kasat mata Theodor. Mutiara pegunungan dan sungai juga mengalami transformasi total. 2477 Pertama, hukum alam semesta di dalam mutiara pegunungan dan sungai. Setelah memperoleh semua informasi hukum alam semesta dari inti naga Theodor yang tak terlihat, hukum dunia di dalam mutiara pegunungan dan sungai segera disempurnakan. Hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dan menyempurnakan hukum alam semesta. Ini juga merupakan langkah pertama bagi artefaksin tingkat tinggi untuk menjadi artefaksin tingkat tertinggi. Hukum alam semesta muncul dari dalam manik pegunungan dan sungai. Ada total 3000 hukum alam semesta. Setiap hukum alam semesta bagaikan seekor naga raksasa. 3000 naga melilit seluruh manik pegunungan dan sungai seperti rantai keteraturan. Mereka saling terkait satu sama lain dan membentuk bagian dari manik pegunungan dan sungai. Mutiara pegunungan dan sungai segera mengalami transformasi besar. Awalnya, ini hanyalah dunia yang rusak, tapi sekarang berbeda. Ia segera berubah menjadi dunia yang utuh, membentuk siklus yang lengkap. Dan transformasi ini hanyalah permulaan. Setelah memenuhi semua hukum alam semesta di mutiara pegunungan dan sungai, sejumlah besar energi asal naga di dalam inti naga juga dilepaskan. Ini adalah inti energi dari seorang suci yang pernah mencapai alam tak terkalahkan. Meskipun banyak esensi energi yang hilang karena pertarungan hebat, energi di dalam inti naga masih cukup menakutkan. Energi dari lusinan sektor mungkin tidak sebanding dengan itu. Bagaimanapun, kelahiran setiap realm saint yang tak terkalahkan adalah keajaiban alam semesta. Jumlah mereka terbatas, dan tidak diketahui berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk maju. Gemuru Gelombang Dalam sekejap, karena inti naga telah meleleh, ia berubah menjadi tetesan energi asal naga. Itu seperti tetesan air hujan, memercik di setiap sudut mutiara pegunungan dan sungai. Tiba-tiba, seluruh hamparan mutiara pegunungan dan sungai diguyur hujan, dan berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Tetesan air hujan menutupi hampir setiap inci tanah dan merembes ke setiap sudut ruangan. Semua makhluk yang hidup di mutiara pegunungan dan sungai mendapat manfaat yang besar. Setelah memperoleh energi asal dalam jumlah besar ini, ruang di dalam mutiara pegunungan dan sungai juga meluas, meluas, dan meluas, hingga 10 ribu kali lebih besar dari sebelumnya. Saat ini, gunung-gunung semakin tinggi. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi terlihat di mana-mana, mengjulang hingga ke awan, tanpa terlihat ujungnya. Sungai-sungai menjadi lebih lebar, dan mereka seperti naga raksasa, tergeletak di bumi, bersilangan dan mengalir melalui masa lalu dan masa kini. Lembahnya dalam, lautnya begelombang, dan gurunnya gelap. Bahkan setiap tumbuhan di dunia ini menjadi lebih besar, seolah-olah mereka sedang beradaptasi dengan dunia mutiara pegunungan dan sungai yang terus berkembang. Perubahan drastis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah evolusi ratusan miliar tahun kehidupan terjadi dalam waktu singkat 7 hari 7 malam, dan semua makhluk di mutiara pegunungan dan sungai menerima tingkat manfaat yang berbeda-beda. Saya sudah maju. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh siaping bergetar. Dia merasakan manik pegunungan dan sungai di tangannya segera berubah. Seluruh kekuatannya telah mencapai puncaknya. Boom gelombang-gelombang. Saat itulah, mutiara yang awalnya seukuran kepalan tangan tiba-tiba berubah menjadi seukuran buku. Itu juga hanya seukuran telapak tangan, tapi memancarkan aura yang tak terduga. Dapat dikatakan bahwa sekarang sudah menjadi sangat berbeda. Kekuatannya telah meningkat entah berapa kali lipat. Itu hanyalah peningkatan geometris. Buku ini memiliki total 33 halaman, mewakili 33 surga. Seolah-olah setiap halaman buku itu adalah dunia seribu besar. Setiap grid to sun world sangatlah besar, kaya akan spesies dan sumber daya, dan kepadatan ki-spiritual langit dan bumi juga seribu kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ia seolah mampu berkomunikasi dengan asal mula alam semesta setiap saat, melahap energi asal mula untuk memperkuat ruang internal buku ini, menyebabkan makhluk hidup di dunia luar angkasa semakin kuat setiap saat. Luar biasa, luar biasa, sungguh luar biasa. Hati siaping bergetar, dia bisa merasakan bahwa buku di tangannya jauh lebih kuat daripada manik pegunungan dan sungai sebelumnya. Menghancurkannya secara sembarangan dapat menyebabkan halamannya terbang keluar, dan dapat menghancurkan dunia seribu besar. Ini seperti tabrakan antar dunia, menghasilkan kekuatan penghancur yang hebat. Terlebih lagi, ruang internal buku ini juga sangat kokoh, tidak bisa dihancurkan. Jika sebelumnya, mungkin orang bijak primordial akan mampu menghancurkan dunia manik pegunungan dan sungai sepenuhnya jika mereka masuk. Semua ruang akan hancur, dan mustahil untuk menolaknya. Namun, sekarang berbeda. Dunia internal buku ini sangat kokoh. Bahkan jika sage yang tak terkalahkan masuk, dia tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Adapun sage lainnya, tidak perlu disebutkan. Begitu mereka masuk, mereka akan terjebak sampai mati. Itu seperti penjara yang tidak bisa dipecahkan. Menguasai. Pada saat itu, banteng hijau juga mengalami perubahan yang menggemparkan. Meski masih berupa banteng, namun tubuhnya telah mengembun menjadi suatu zat, seolah-olah memiliki tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Namun, ini bukanlah tubuh yang sebenarnya dari daging dan darah. Di mata gagak emas mata neraka siaping, tubuh ini dipadatkan dari kekuatan 3.000 hukum. Setiap meridian, setiap pembulu darah, setiap tulang, dan setiap inci daging dan darah dipadatkan dari kekuatan hukum. Ini adalah kumpulan hukum. Dapat dikatakan bahwa banteng hijau roh senjata tidak berbeda dengan makhluk hidup biasa lainnya. Bahkan jika ia meninggalkan tubuh senjata suci tingkat tertinggi, ia masih bisa bertahan hidup secara mandiri. Faktanya, ia bahkan memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa. Tuan, sekarang manik pegunungan dan sungai telah naik level, ia telah sepenuhnya naik ke tingkat senjata suci tingkat tertinggi. Saya khawatir nama, manik pegunungan dan sungai, tidak lagi cocok untuk itu. Titik, Tuan, tolong ganti namanya. Banteng hijau merasa sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Menaikan level senjata suci tingkat tertinggi adalah awal yang baru, lahirnya era baru, dan dimulainya legenda baru. Ganti namanya, itu benar. Saat ini, itu bukan lagi sebuah manik, tapi sebuah buku. Sudah tidak cocok lagi jika terus disebut manik pegunungan dan sungai. Karena itu masalahnya, saya akan menyebutnya klasik pegunungan dan lautan. Siaping mengusap dagunya dan mengubah nama harta karun ini menjadi klasik of mountains and seas. Terima kasih atas namanya, guru. Mendengar itu, banteng hijau itu dengan lembut mengusap permukaan buku itu. Segera, tiga kata emas, klasik pegunungan dan lautan, muncul di permukaan buku. Itu seperti kata-kata emas dan batu giyok, membentuk kekuatan hukum. Seolah-olah tiga kata itu telah terukir di kedalaman harta karun dan tidak dapat diubah lagi. Tidak buruk. Siaping langsung merasa sangat puas. Ia merasa harta karun yang dimilikinya tidak jauh berbeda dengan klasik of mountains and seas yang sebenarnya. Pertama-tama, juga banyak spesies yang hidup di dalamnya, serta sejumlah besar tanaman berharga. Itu adalah dunia yang lengkap. Satu-satunya kelemahan adalah spesies di dunia klasik pegunungan dan lautan tidak cukup kaya. Dibandingkan dengan dunia nyata, masih ada kesenjangan yang sangat besar. Sepertinya saya harus menangkap beberapa spesies langka di masa depan dan menempatkan mereka di dunia klasik pegunungan dan lautan. Dengan begitu, klasik pegunungan dan lautan akan benar-benar menjadi dunia primordial. Siaping mengusap dagunya, dia merasa hal ini sangat mungkin dilakukan. Saat ini, dia telah menangkap banyak naga dan memasukkannya ke dalamnya. Jika dia menangkap beberapa spesies lain, seperti burung phoenix, kirin, taotis, kura-kura hitam, burung vermilion, dan binatang dewa lainnya. Ada juga banyak spesies primordial. Mereka pasti akan membuat spesies di pegunungan dan lautan klasik lebih kaya dan berwarna. Dan dengan begitu, dia mungkin bisa memperkuat kekuatan klasik pegunungan dan lautan. 2478 Sementara itu, di hutan purba di dunia naga. Ye Mengyao, anak naga, dan klon Siaping telah bersembunyi di tempat ini selama beberapa waktu. Namun kehidupan mereka sangat nyaman. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman, dan mereka seringkali dapat masuk ke jaringan virtual untuk mengumpulkan informasi. Itu bukanlah kehidupan yang melarikan diri. Ayo, saatnya kita pergi ke peninggalan naga tak kasat mata. Pada saat ini, klon gagak emas infernal membuka matanya. Ia merasakan pesan yang dikirimkan oleh tubuh utama Siaping. Siaping telah mengambil kendali penuh atas semua batasan dan susunan di reruntuhan naga tak kasat mata dan dapat mengirimkan semua orang ke dalam reruntuhan. Meskipun hutan purba ini tampaknya berpenduduk jarang, siapa yang tahu berapa banyak naga suci yang mahir dalam teknik pelacakan di alam naga. Jika pihak lain benar-benar peduli, Ye Mengyao dan yang lainnya pasti akan terlacak. Oleh karena itu, lebih baik Ye Mengyao dan yang lainnya kembali ke sisinya. Peninggalan naga yang tak terlihat. Mungkinkah Anda sudah menguasai reruntuhannya? Mendengar ini, Ye Mengyao terkejut. Sudah berapa lama, selain itu, itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Realem Saint Invincible yang berisi banyak formasi pembatas yang kuat. Bahkan naga di alam tak terkalahkan tidak berani masuk terlalu dalam kalau-kalau mereka terluka. Tapi sekarang, Siaping benar-benar telah memahaminya. Benar-benar tidak terbayangkan. Ya, tubuh utama telah sepenuhnya memahaminya. Selama kami mendekati reruntuhan naga tak kasat mata, kami dapat memindahkanmu ke area inti. Kami tidak perlu khawatir diburu oleh naga lain. Klon Golden Crow of Hell berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Ye Mengyao mengangguk. Belum lagi dia adalah manusia, identitas aslinya tidak bisa diungkapkan. Biarpun dia adalah naga raksasa, menghadapi tatapan tamak dari begitu banyak naga suci, dia juga dalam bahaya. Wuss. Tanpa berkata apa-apa lagi, klon Infernal Golden Crow segera berteleportasi bersama Ye Mengyao dan yang lainnya. Bagi klon, yang telah mencapai alam kuno dan memiliki 80% kekuatan tubuh utama, teleportasi adalah masalah kecil. Selain itu, kekuatan klon ini jauh melampaui sebagian besar sage kuno dekat, dan bahkan bisa melawan sage kuno pertengahan. Ia bisa berteleportasi sejauh 800 tahun cahaya dalam 1 detik. Oleh karena itu, tidak banyak sage yang mampu mengejar Golden Crow of Hell. Karena kecepatan inilah beberapa naga ilahi jahat yang mencoba menangkap Ye Mengyao dan yang lainnya dengan mudah dihindari oleh klon gagak emas infernal. Tidak mungkin untuk mengejar mereka. Setengah hari kemudian, di bawah bimbingan avatar gagak emas neraka, Ye Mengyao dan yang lainnya akhirnya mendekati reruntuhan naga tak kasat mata. Bas gelombang-gelombang. Begitu mereka mendekat, ruang di sekitar mereka tiba-tiba berfluktuasi. Itu seperti lubang hitam, menelan Ye Mengyao dan yang lainnya. Detik berikutnya, Ye Mengyao dan yang lainnya memasuki gua abadi inti dari reruntuhan naga tak kasat mata. Betty. Kalida. Memori Dragon Mabel, Glutonous Dragon Ouston, Cloud Dream Dragon Titus, dan naga muda lainnya berteriak kegirangan saat mereka melihat Fate Dragon Betty dan Formless Dragon Kalida. Sejak Siaping memasuki reruntuhan naga tak kasat mata, mereka sudah lama tidak bertemu. Tempat ini adalah sarang naga tak terlihat, Theodore. Kami telah sepenuhnya mendudukinya dan menjadikannya wilayah kami. Betty, naga takdir, sangat senang dengan dirinya sendiri. Pada saat itu, Siaping telah membangunkan Destiny Dragon Betty dan Formless Dragon Kalida yang tidak sadarkan diri, menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya menduduki wilayah Theodore. Wow, ini luar biasa. Istana ini mewah sekali. Ya Tuhan, harta macam apa ini? Begitu banyak permata, milikku, semuanya milikku. Kami kaya, kami benar-benar kaya kali ini. Para naga muda sangat bersemangat, dan mereka semua berteriak ketika melihat artefak suci yang tiada taranya, istana tanpa bentuk. Beberapa naga muda melihat permata yang terukir di istana tak berbentuk dan menerkamnya, mencoba mengunyah permata itu. Sayangnya, setelah mengunyah dalam waktu lama, mereka bahkan tidak bisa mengunyah satu permata pun. Mata mereka sepertinya telah berubah menjadi bentuk permata, dan naluri mereka sebagai naga raksasa terus melonjak. Ya Tuhan, hantu, ada hantu di sini. Tiba-tiba, Wells si naga lambat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Dia segera menyadari naga tak berbentuk Theodore, yang terikat oleh rantai pengikat jiwa. Dia gemetar ketakutan karena penampilan naga tak berwujud Theodore terlalu menakutkan dan menakutkan. Naga muda lainnya dan Ye mengyau juga melihat naga tak berbentuk Theodore. Apa yang perlu ditakutkan? Seperti kata pepatah, naga tidak punya nyali. Ini adalah naga tak berbentuk Theodore. Fate Dragon Betty menamparkan kepala Wells, jengkel karena dia tidak memenuhi harapannya. Namun, dia juga sangat ketakutan ketika pertama kali melihat naga tak berbentuk Theodore. Butuh waktu lama baginya untuk terbiasa setelah penjelasan siaping. Bagaimanapun, anak-anak masih cukup takut pada hantu, tidak terkecuali naga muda. Kakak, ini adalah naga tak berbentuk Theodore. Itu adalah hantu, dan entah sudah berapa lama dia mati. Bukan saja slow Dragon Wells tidak merasa lega, tapi dia bahkan lebih takut. Semua orang tahu bahwa naga tak berbentuk Theodore telah lama mati. Sekarang setelah muncul di sini, jika itu bukan hantu, apa lagi yang bisa terjadi? Ketika anak naga lainnya melihat ini, mereka mundur ketakutan. He he, sekelompok anak nakal. The Invisible Dragon Theodore memandang kelompok Dragon webs dengan jijik. Dia sangat sombong. Apa yang perlu ditakutkan? Theodore ini tidak mati, tapi berubah menjadi naga hantu ketika dia mati. Faktanya, dia menjadi naga spesial sama seperti kita. Naga takdir Betty menjelaskan. Jadi begitu. Naga-naga muda itu langsung merasa lega. Jadi itu adalah naga yang spesial. Itu masuk akal. Tapi kenapa dia diikat? Kenapa dia dirantai? Kaisar naga waktu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana saja, naga tak berbentuk Theodore adalah penjahat besar yang ingin membuat kekacauan di mana-mana. Jadi para naga dewasa mengikatnya dan memenjarakannya, kata naga tak berwujud kalida. Naga dewasa sangat kuat. Ku dengar naga tak berbentuk Theodore adalah naga yang tak terkalahkan. Dia adalah tetua agung kuil dewa naga di zaman kuno, dan sekarang dia ditangkap oleh naga dewasa. Naga-naga muda itu memandang siaping dengan kagum. Bukan apa-apa. Setelah naga tak berbentuk Theodore mati, dia menjadi naga hantu. Sayang sekali. Bahkan aku bisa menangkapnya. Nasib naga Betty menyelangkan tangannya dan memandang naga tak berbentuk Theodore dengan jijik. Sekelompok bocah nakal, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu berbicara tentang naga tak berbentuk Theodore yang hebat seperti itu. Ketika aku masih hidup, aku sangat menakjubkan. Nenek moyangmu bahkan belum muncul, namun kamu berani berbicara kepadaku seperti itu. Naga tak berbentuk Theodore sangat marah. Dikalahkan oleh siaping adalah satu hal, tetapi siaping adalah orang suci yang hampir kuno. Wajar jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi anak-anak nakal ini berani meremehkannya. Berengsek. 2479. Wow, keren sekali. Naga spektral benar-benar bisa berbicara. Luar biasa. Apakah naga berubah menjadi seperti ini setelah mereka mati? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Aku ingin tahu bagaimana perasaan naga spektral saat disentuh. Apa bedanya dengan kita, naga hidup? Aku khawatir naga lain akan ketakutan setengah mati jika kabar ini tersiar. Betty dan naga muda lainnya tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mata mereka berbinar saat mereka melihat naga spektral seolah-olah mereka sedang melihat binatang langka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka bergerak cepat dan naik ke tubuh besar Theodore. Beberapa naga muda meraih janggut Theodore dan memanjatnya, mengayunkannya. Beberapa naga muda menunggangi kepalanya, melompat dan bersorak ke mana-mana. Beberapa komodo muda berbaring di ujung ekornya dan meluncur ke bawah, menggunakan ekornya sebagai prosotan. Beberapa naga muda menyentuh dan mencubit di mana-mana, seolah mencoba mencari tahu perbedaan naga spektral dari naga lainnya. Bahkan ada yang mencoba mencabut sisik di tubuh Theodore, namun terlalu keras dan tidak bisa ditarik keluar. Kakalian bocah, pergilah dari hadapanku. Naga tak terlihat Theodore sangat marah. Tidak peduli apa, dia adalah seekor naga yang pernah mencapai alam tak terkalahkan, makhluk yang berdiri di puncak alam semesta. Satu kata darinya dapat menyebabkan kematian banyak nyawa di Starfield. Dia memegang kekuasaan yang besar. Tapi sekarang, ia diperlakukan sebagai mainan oleh naga-naga muda ini, merayapi seluruh tubuhnya. Menurut mereka, apa itu? Taman bermain. Mereka bahkan ingin merasakan bagaimana rasanya menyentuhnya. Omong kosong, bagaimana bisa Theodore yang agung disentuh oleh naga lain hanya karena mereka menginginkannya. Tapi sekarang, tubuhnya sepenuhnya terikat oleh rantai pengunci jiwa seperti seorang tahanan. Bahkan kekuatannya telah disegel oleh enam dao segel siaping, dan ia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Ia tidak berdaya menghadapi naga-naga muda nakal ini. Ini benar-benar kasus seekor harimau yang jatuh dan ditindas oleh anjing. Keluhan di hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah naga tak terlihat Theodore yang pernah mencapai alam tak terkalahkan. Melihat adegan ini, ia mengyau terdiam, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Jika naga raksasa dari kuil dewa naga melihat naga tak terkalahkan ini, yang dulunya agung dan berdiri di puncak alam semesta, dalam keadaan ini, mereka akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Namun, dia juga sangat terkejut. Metode apa yang digunakan siaping untuk menangkap naga tak terlihat? Karena dia tahu bahwa meskipun naga tak kasat mata Theodore sangat lemah akibat kecelakaan itu, sebagai naga raksasa dari alam tak terkalahkan, pasti ada banyak trik yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika bukan itu masalahnya, Theodore si naga tak berbentuk tidak akan dengan sengaja membocorkan reruntuhan itu dan memikat begitu banyak naga suci ke dalamnya. Namun meski begitu, naga tak berbentuk Theodore masih jatuh ke tangan siaping dan menjadi tawanannya. Bisa dibayangkan betapa luar biasa kemampuan siaping sehingga bahkan naga tak berbentuk Theodore pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Siaping, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sekarang setelah Anda mendapatkan peninggalan Invisible Dragon Theodore, saya khawatir Anda telah menjadi musuh publik. Akan sulit bagimu untuk terus tinggal di alam naga. Ye mengyawo mengirimkan suaranya melalui akal ilahi. Jangan khawatir tentang itu. Reruntuhan ini dengan susah payah dibangun oleh naga tak berbentuk Theodore. Aku tidak tahu berapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuk itu. Bahkan jika naga raksasa dari alam tak terkalahkan ingin masuk, itu tidak akan mudah. Titik, dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah sarang teraman. Bahkan jika naga raksasa lainnya mengetahui bahwa kita adalah manusia, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kita. Siaping tersenyum. Setelah mengambil kendali istana tak terlihat, itu setara dengan mengambil kendali formasi pembatasan seluruh gua peninggalan. Dia juga mengetahui tempat ini seperti punggung tangannya dan sangat mengenalnya. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa kuatnya formasi pembatasan pertahanan di gua tempat tinggal itu. Hanya bisa dikatakan bahwa naga tak berbentuk Theodore memang yang paling ditakuti di antara naga tak terkalahkan. Ia telah berusaha keras untuk membangun sarangnya dan menghabiskan banyak sumber daya di alam semesta. Untuk mencegah naga raksasa alam tak terkalahkan memasuki peninggalannya dan mendatangkan malapetaka, ia juga telah menyiapkan banyak formasi pembatasan ruang yang kuat yang berisi kekuatan hukum ruang angkasa yang kuat. Jika naga alam tak terkalahkan mencoba menghancurkan secara paksa tempat tinggal gua peninggalan, mereka akan segera memicu formasi pembatasan ruang dan langsung memindahkan naga tak terkalahkan ke zona terlarang gelap. Sedangkan untuk naga raksasa di bawah alam naga purba, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun di gua peninggalan. Tentu saja, mereka juga bisa secara perlahan mematahkan formasi pembatas di gua tempat tinggalnya. Namun, dibutuhkan banyak waktu dan setidaknya 100 juta tahun untuk melakukannya. Oleh karena itu, aman baginya untuk tinggal di gua selama periode waktu ini. Jadi begitu, Ye Mengyau akhirnya mengerti mengapa Siaping begitu percaya diri. Itu memang tempat teraman untuk tinggal di gua peninggalan. Selain itu, kami juga dapat menggunakan gua peninggalan untuk menangkap naga raksasa yang datang ke sini untuk berlatih. Kami juga dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada kuil dewa naga. Siaping tersenyum. Uji coba di inti gua tempat tinggal awalnya dilakukan oleh naga tak berbentuk Theodor untuk memilih naga raksasa yang cocok untuk tubuh fisiknya. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah tempat dengan peluang bertahan hidup yang kecil. Begitu mereka masuk, nasib naga raksasa akan tersegel. Naga lain juga menyadari hal ini. Dia bisa menggunakan situasi ini untuk memasuki labirin luar angkasa dan menyegel naga raksasa yang sekarat satu per satu memenjarakan mereka semua di klasik Off Mountains and Seas miliknya. Oleh karena itu, bahkan jika kuil dewa naga mengetahui bahwa banyak naga raksasa telah menghilang setelah memasuki labirin luar angkasa, mereka hanya akan berpikir bahwa mereka telah mati dalam persidangan Theodor Ali-Ali ditangkap oleh Siaping. Dengan cara ini, dia bisa secara diam-diam menangkap sejumlah besar budak naga raksasa. Lagipula, wilayah pegunungan dan lautan klasik telah menjadi lebih luas. Itu telah meluas menjadi 33 lapisan surga dan luas daratan di dalamnya luar biasa luas. Itu seperti sebuah alam semesta kecil. Dapat dikatakan bahwa klasik pegunungan dan lautan saat ini sedang dalam masa pengembangan dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Tidak diragukan lagi, naga raksasa ini adalah pekerja terbaik. Mereka kuat, memiliki daya tahan yang tinggi, memiliki rentang hidup yang panjang, dan tidak membutuhkan banyak istirahat. Baik untuk dieksploitasi. Ini. Mendengar ini, Ye mengyaw terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Jika para tetua kuil dewa naga mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila karena marah. Menangkap begitu banyak naga raksasa di dunia naga hanya untuk membuat mereka melakukan kerja paksa adalah pemborosan sumber daya. Kerja keras semacam ini begitu boros hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Kemiskinan benar-benar membatasi imajinasinya. 2480. Baiklah, kalian anak-anak kecil, berhentilah membuat masalah di sini. Masukkan klasik pegunungan dan lautan untukku. Siaping terdiam saat melihat fortune dragon Betty dan naga muda lainnya masih bersemangat bermain dengan invisible dragon Theodore. Dia membuat gerakan meraih dan segera melemparkan naga muda dan naga tak terlihat Theodore ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Saat ini, ada total 33 dunia dalam dunia klasik pegunungan dan lautan. Dunia terakhir adalah tempat tinggal siaping dan yang lainnya. Para pelayan, cacing lubang hitam, manusia pohon, dan yang lainnya semuanya akan hidup di dunia ini. Adapun 32 dunia lainnya, banteng hijau telah membaginya menjadi tempat menanam biji-bijian dan tumbuhan spiritual. Para pekerja yang ditangkap akan tinggal di dunia ini. Tentu saja, tanpa izin, mereka tidak bisa meninggalkan dunia ini. Hanya mereka yang telah mendapat izin yang berhak masuk dan keluar 33 dunia sesuka hati. Dalam sekejap mata, Fortune Dragon Betty dan naga muda lainnya merasakan sosok mereka berkedip dan muncul di dunia lain, sementara Invisible Dragon Theodore dipenjara untuk sementara. Wah, tempat apa ini? Kelihatannya tidak seperti alam naga, tapi kelihatannya sedikit mirip. Memori Dragon Mabel melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa dia sepertinya telah meninggalkan reruntuhan naga tak terlihat dan tiba di tempat asing. Dia merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya sangat kaya, dan juga mengandung energi asal naga dalam jumlah besar. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan energi asal yang berada jauh di dalam inti alam naga, dibandingkan dengan beberapa tempat terpencil, tempat ini masih merupakan tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Kenyataannya, klasik pegunungan dan lautan telah menyatu dengan inti naga dari naga tak terlihat dan memiliki energi asal naga dari naga alam tak terkalahkan. Energi semacam ini tersebar ke setiap sudut pegunungan dan lautan klasik, mengubah tempat ini menjadi tempat yang mirip dengan alam naga kecil. Bahkan jika naga memasuki dunia ini, mereka tidak akan merasakan ketidaknyamanan sedikitpun. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa itu mirip dengan alam naga. Selain itu, inti naga dari naga alam tak terkalahkan telah membentuk dunia yang lengkap, tumbuh tanpa henti dan berubah menjadi siklus sempurna. Ia bisa melahap energi asal alam semesta dan mengubahnya menjadi energi asal naga. Oleh karena itu, energi asal yang terus-menerus tersebar di sekitar pegunungan dan lautan klasik tidak akan semakin berkurang. Sebaliknya, seiring dengan semakin kuatnya klasik pegunungan dan lautan, energi asal naga di dunia ini juga akan menjadi lebih padat dan bahkan mungkin menjadi tanah suci untuk budidaya seperti alam naga. Kau-kau, tempat ini adalah dunia pribadi milik naga dewasa. Ini adalah tempat yang sama sekali berbeda dari dunia naga. Betty, naga takdir, sepertinya dia tahu segalanya. Naga raksasa yang ditangkap itu dipenjarakan di sini, tidak bisa pergi selama sisa hidup mereka. Tidak mungkin. Mungkinkah kita terlalu nakal, sehingga para naga dewasa ingin memenjarakan kita di dunia ini. Mendengar ini, naga Auston yang rakus hampir menangis ketakutan. Betapa bodohnya. Nasib naga Betty berkata dengan nada menghina, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa nakal, naga dewasa pasti khawatir kita akan bosan, jadi mereka menempatkan kita di dunia ini untuk bermain. Kudengar di dunia ini, ada banyak ras yang ditangkap oleh naga dewasa dari dunia lain. Bahkan ada manusia. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Manusia, tidak mungkin, kan? Apakah kamu berbicara tentang iblis super legendaris yang memakan apa saja dan bahkan kami para naga raksasa? Mendengar ini, bahkan Constance yang mengantuk pun terbangun dengan kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia menatap Betty dengan tidak percaya. Di alam naga, beberapa naga dewasa menjelekkan manusia untuk menakut-nakuti naga muda agar tidak nakal. Katanya, jika nakal, mereka akan ditangkap dan dimakan hidup-hidup oleh manusia. Manusia seperti iblis di mata anak-anak di alam naga. Namun ada juga naga muda yang mengejek, mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak, karena mereka belum pernah melihat seperti apa manusia sebenarnya. Benar, itu adalah manusia legendaris. Nasib naga Betty menganggup dengan serius. Pokoknya, kita harus berhati-hati di dunia ini. Jangan sampai tertangkap oleh manusia, atau kita akan terpanggang dan dimakan. Ya, jangan khawatir, Kak. Kita tidak akan pernah ditangkap oleh manusia. Naga tidur Constance dan naga muda lainnya menganggup dengan tatapan hati-hati. Dan selain manusia, ada makhluk yang sangat berbeda dari naga raksasa di dunia ini. Setiap orang harus berhati-hati. Fate Dragon Betty belum pernah ke dunia klasik of Mountains and Seas, tapi dia telah mendengar beberapa informasi dari Siaping, jadi dia mengingatnya. Asteriskabum. Tapi saat dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh keras dari jauh. Rasanya seperti gempa bumi, dan semuanya berguncang. Kemudian, trin yang tingginya puluhan meter dan ratusan meter berjalan melewati mereka. Pada saat itu, semua naga muda tercengang. Kak, kak, pohon-pohon di sini bisa berjalan sendiri. Mata Kaisar Naga waktu membelalak kaget. Di alam naga, semua pepohonan tidak bergerak, dan mereka tidak akan pernah berjalan seperti makhluk hidup. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ada begitu banyak pohon, bahkan ada hidung, mata, dan mulut. Mereka berjalan di tanah secara serempak seperti para draconian. Untuk sesaat, mereka tercengang. Berlari. Nasib naga Betty berteriak. Meskipun kekuatan takdir tidak memperingatkannya, pepohonan itu terlalu menakutkan, dan tidak terlihat seperti pohon pada umumnya. Asteris Wuss. Begitu dia selesai, naga-naga muda itu lari ketakutan, tidak berani tinggal di tempat mereka berada. Mereka berlari keluar hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Keributan seperti itu juga mengingatkan Penatua Trin yang sedang bergerak maju. Melapor kepada Penatua, sepertinya sekelompok naga muda yang diundang oleh dewa-dewa secara tidak sengaja memasuki hutan. Seorang Trin juga memperhatikan kehadiran Fate Dragon Betty dan naga muda lainnya. Begitu, kalau begitu tidak perlu mempedulikannya. Sekarang dunia ini telah mendapat manfaat dari kekuatan Tuhan Allah, tampaknya dunia ini menjadi lebih luas dan tak terbatas. Sesuai perintah Tuhan Allah, kita harus menanam pohon, bunga, dan tanaman lain dalam jumlah besar di dunia ini untuk meningkatkan vitalitas dunia ini. Penatua Trin terkekeh. He he, seru sekali. Melihat pepohonan tumbuh subur dan seluruh dunia tertutup hijau, sungguh membuat bahagia. Dunia ini indah sekali. Puji Tuhan, kami semua sangat energi saat bekerja. Oh, 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 berhenti bicara yang tidak masuk akal. Ayo mulai bekerja. Saya tidak sabar melihat hutan bangkit kembali. Pohon, pohon, mari kita tanami dunia ini dengan penuh pepohonan. Para Trin berteriak kegirangan dan bahkan bernyanyi. Bagi manusia pohon, misi mereka adalah mengolah hutan lebat. Sama seperti bagaimana manusia ingin memperluas wilayah negaranya, tidak peduli berapa banyak hutan lebat yang mereka tanam, mereka tidak akan pernah bisa memuaskan selera manusia pohon. Pohon, selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.